Seorang oknum anggota polisi digerebok saat berada di dalam kamar bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Sementara pasangan kekasih di Malang, Jawa Timur ditangkap polisi usai nekat mengubur bayi aborsi, hasil hubungan terlarang mereka. Anggota saklantas Pohresta Kendari, MA, digerebok di sebuah hotel setelah diadukan istrinya karena menikah siri. Ironisnya yang dikasih diri dilakukan pelaku di saat istrinya sedang hamil anak kedua. Bahkan saat melahirkan pun pelaku tidak mendampingi istrinya sebab sudah bersama wanita idaman lain berinisial IA. Akibat perbuatannya pelaku dihukum selama dua bulan, sementara hukuman disiplin dan kode etik bagi pelaku masih akan melalui persidangan yang digelar 30 Juli mendatang. Setelah proses peradilan umum, kami dari propam, Pohresta Kendari, sementara menangani kasus kode etiknya, dan ini masih sementara proses berjalan. Sementara kami akan mengadakan sindang kedua untuk mendengar keterangan para saksi dalam perkara tersebut. Personil saat lantas Pohresta Kendari tersebut bakal dijerat pasal pemberhentian anggota Polri dan diancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mokhtaruddin Ayus melaporkan. Petugas menggali makam janin bayi yang dikubur di lahan pemakaman umum jombok Ngantang, Kabupaten Malang. Jasad janin ini sebelumnya dikuburkan pasangan kekasih berinisial RN, 35 tahun, dan BA, 32 tahun pada malam hari hingga menimbulkan kecurigaan warga. Polisi segera menangkap kedua pelaku dan menggelandangnya ke Polres Batu. Hasil pemeriksaan, janin bayi merupakan hasil hubungan di luar nikah dan sengaja diaborsi kedua pelaku. RN sendiri adalah ibu rumah tangga dan berstatus janda. Sementara BA yang masih lajang dan bekerja serabutan. Dan kita menemukan suatu bekas galian. Kemudian kita melaksanakan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa yang baru saja menggali itu adalah saudara BA. Kita laksanakan penyelidikan, kita laksanakan integrasi dan BA mengakui bahwa telah mengubur janin. Sementara di Surabaya, pasangan kekasih berinisial MHS dan NA ditangkap di Indekos di Jalan Prada Kali Kendal. Keduanya merupakan pasangan di luar nikah yang tega menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Sebelumnya warga berantang gede 2 Surabaya digegerkan dengan penemuan bayi perempuan 3 bulan yang ditelantarkan di teras rumah warga. Kini kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Batu dan Surabaya, Jawa Timur, tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa ledakan akibat kebocoran selang regulator gas terjadi di permukiman penduduk Jalan Kapuk, Pulau Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya 3 orang penghuni rumah mengalami luka bakar serius. Warga digegirkan dengan peristiwa ledakan di dalam rumah Jalan Kapuk, Pulau Cengkareng, Jakarta Barat yang mengakibatkan satu keluarga mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Warga berupaya mengevakuasi 3 penghuni rumah yang terbakar. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Ketiga korban yang mengalami luka bakar serius langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng untuk mendapatkan penanganan medis. Selain itu ledakan juga menghancurkan seluruh isi rumah. Peristiwa ledakan ini terjadi saat salah satu penghuni rumah sedang memasang tabung gas 3 kg untuk memasak air. Namun selang regulator mengalami kebocoran. Kini pihak kepolisian sektor Cengkareng telah memasang garis polisi, serta mengamankan satu tabung gas dari dalam rumah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainyus melaporkan.